Halo guys, balik lagi sama gue Maya di My Daily Review Kali ini gue bakal ngebahas bukan barang, tapi sistem Gue bakal bahas apaan? Gue bakal bahas mengenai sistem franchise Kalian pasti udah gak asing lagi dong sama yang namanya bisnis franchise Kira-kira apa ya kelebihan atau keuntungan dan kerugian kalau kita buka bisnis franchise Kira-kira untung apa rugi ya? Hmm, tonton videonya Banyaknya jenis franchise yang ada di Indonesia Gue bakalan ngebahas satu jenis franchise aja Kenapa? Karena ini sudah gue rasakan sendiri Jadi gue bisa nge-review ke kalian Apa yang gue rasakan Dan apa yang gue pikir mengenai bisnis franchise ini Dan gue bakal kasih kalian di akhir video Tips gimana caranya buat ngedapetin franchise yang anti rugi Jadi tonton terus videonya Dan jangan di-skip videonya Karena lu bakal ketinggalan info-info menarik Dan bisnis franchise yang akan kita review kali ini adalah bisnis franchise copy Sekarang gue bakal kasih tau ke kalian keuntungan dari membuka sebuah bisnis franchise copy Gue gak bakal kasih tau kalian merek apa yang gue sekarang sedang jalankan bisnisnya Tapi gue rasa ini semua bisa berlaku di semua jenis bisnis ini Yang penting kalian tonton videonya Jadi kalian tau gimana caranya menanggapi isu-isu mengenai franchise ini Kan pertama dari kalian membuka bisnis franchise adalah Kalian tidak perlu memulai semuanya dari nol Kenapa? Karena sebuah bisnis itu kalian kan harus mikirin gimana caranya branding Gimana target pasarnya Gimana cara sistemnya Gimana kalian mikirin tuh yang namanya produk-produknya Gimana dari supplier sampai jadi ke sebuah copy Itu kalian gak usah pikirin lagi kenapa Kalau kalian pake franchise mereka sudah memikirkan semuanya itu Ya kan? Jadi kalian gak usah repot-repot start dari nol Even mereka pun udah punya semua pelanggannya Jadi kalian tinggal beli lisensenya Tinggal buka di ruku atau di tempat yang kalian mau Dan tinggal mulai jual Ya kan? Jadi kalian yang gue nih bisnis copy Gue even gak ngerti cara buat copy Gue tinggal beli aja namanya Jadi gue udah bisa buat copy Karena gue udah tau rahasianya apa Yang kedua adalah Kalian gak usah perlu mikirin branding Branding itu penting banget guys Untuk bisnis Terutama bisnis copy Kenapa? Kalian tau kan Ini bisnis copy tuh udah banyak banget Kayak warkop di mana-mana Kayak disini ada copy Ini jiwa Disini ada copy soe Disini ada copy light hati Namanya aja udah mirip-mirip Gimana kalian bisa ngedain rasa copy-nya Kalau kalian bukan pecinta copy Gue rasa kalian gak bakal tuh yang namanya Bisa ngebedain antara Perbedaan antara copy satu Dengan copy yang lainnya Lebihan dari branding ini sendiri adalah Kalian tuh gak usah mikirin tuh gimana caranya Nama kalian tuh besar Nama kalian tuh kayak gimana caranya Supaya orang-orang dateng mau ke kalian Gak perlu guys Kenapa? Karena dengan branding yang kuat Kalau kalian memilih franchise copy Dengan branding yang besar dan kuat Kalian akan mempunyai pelanggan setia Karena tidak akan tertukar Antara pelanggan copy soe dan lain hati Dan copy janji jiwa Percayalah Karena mereka sudah edit Dan mereka akan marah Kalau misalnya copy mereka dibilang tidak edit Yang nomor tiga adalah Kalian gak usah capek-capek buat sistem Aduh Itu buat sistem tuh yang paling ribet Kenapa? Kalian harus mikirin nih Gimana caranya Masukin input data dari yang orang mau beli Masukin ke data Terus kita langsung keluar Masukin ke orang yang bakal buat Terus yang dari buat Mereka nih udah buatin nih Satu persatu sistemnya Dari orang masuk Sampai tuh copy masuk ke mereka Bahkan mereka udah kasih tau ke kalian Gimana caranya inventory, supply Biar kasih tau nih Supply mana yang abis Supply mana yang bakalan masih banyak Yang bakal basi Yang udah mau expire Dan segala macem Dan segala macem Dan bahkan mereka tuh udah punya sistem Gimana rasanya Supaya si copy ini Dari copy sole sana Sama copy sole sini Janji jiwa sana Sama janji jiwa sini Kok bisa rasanya sama Karena itu udah ada sistemnya Nah sistem itu yang kalian beli Dari suatu brand Teman-teman semuanya Bukan hanya namanya Ya kan? Wow Dan kalau kalian pikir Buat sistem itu gampang Coba aja lu buat Ya kan? Coba aja lu buat Kenapa? Lu pikirin tuh Orang dari beli Sampai dapet copy Gimana ceritanya? Kalau lu pikir gampang Lu buat coba Gimana caranya Semua rasanya bisa sama Dari sabang sampai ke merauke Lu buat 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 Lu buat Nomor empat adalah Kalian tidak usah Memikirkan menu Yap Ini juga salah satu Keuntungan dari sebuah franchise Kenapa? Karena mikirin menu tuh Ribet juga Karena kalian gak tahu Apa yang bakal kalian Suguhin nih Ke konsumen kalian Kalau misalnya namanya kopi Percayalah Kalian gak mungkin Jual kopi doang Kenapa? Karena banyak konsumen Disana yang tidak Meminum kopi Mereka dateng Kucuk-kucuk Ke kopi janji jiwa Atau ke kopi soe Atau ke kopi lain hati Atau ke kopi tuku Dan lain-lainnya Mereka pesannya coklat Jadi kalau kalian Gak ada yang namanya Menu yang bukan kopi Atau misalnya Kalian jual kopi Cuman kopi tok-tok Yakinlah kalau kalian Akan segera Gulung tikar Hah? Kenapa? Karena Tidak semua orang Bisa minum kopi Ya habibi Kenapa? Jadi mereka Sometimes Dateng ke tempat kopi Itu bukan untuk Menikmati kopinya Tapi untuk Nongkrong sama teman-temannya Karena mendapat wifi Sama AC gratis Ya kan Kita kan banyakkan Anak kosan-kosan Yang melarat-merana Ya kan Apalagi karena Covid-19 ini Semua kopi tutup Kenapa gue jadi curhat? Dukungan yang nomor 5 Adalah Kalian dapet Support Dukungan dari Franchise Jadi yang punya brandnya Jadi kalian Gak usah tuh yang namanya Mikirin desain Buat masukin ke sosial media Atau gimana caranya ya Gue supaya Promo-promo Apa nih Harus gue lakuin Supaya Penjualan gue naik Itu semua Gak usah lo pikirin Yang pikirin nanti pusat Itu yang bakalan Lo berdapetin Dari sebuah branding Jadi lo gak usah mikir Pake otak Lo jalanin aja Jadi untuk pemalas Untuk orang-orang Yang tidak mempunyai ide Seperti saya Bagus anda membuat franchise Apa tips dan tips Supaya kalian Tidak rugi membuli franchise Tonton video Sampai abis Gue ngebahas Soal 5 Keuntungan Dan kelebihan Anda membuka Sebuah franchise Kopi Sekarang saya Kasih tau Di ugly truthnya Apa kerugian Dari sebuah Franchise Semua dari Pengalaman gue Pribadi guys Jadi kalau misalnya Yang lain disana Punya pengalaman Yang tidak seperti saya Ya saya mohon maaf Karena kan disini Saya sebagai Mereview Apa yang saya Rasakan Jadi menurut saya Ini adalah Suatu kerugian Yang saya rasakan Karena saya membuka Suatu Franchise Yang pertama kerugian Yang pertama kerugian Yang paling saya rasakan Adalah Kendali penuh Ada di Franchise Hmm Apa tuh ya So Gue punya Satu Buah Kedai kopi Di suatu tempat Lalu Saya mempunyai Perjanjian Dengan Franchise Franchise Lalu si Franchise Ini yang namanya Dia yang buat Perjanjian Jadi dia yang tahu Titik-titik Lemah dari suatu Perjanjian Jadinya dia Membuat Suatu kedai lain Di pepet lah Kedai gue Nih Begini Perjanjian Perjanjian Ini Oh tidak Oh tidak Oh tidak Dan kita gak bisa Melakuin apa-apa Sebagai franchise Karena itu Tidak melanggar Hukum Itu hanya Melanggar Etika Kerugian Yang nomor Dua adalah Tidak Semua Franchise Itu Bagus Kenapa Karena Tidak semua Brand yang kita Pilih Itu bagus Jadi Kalian harus Pikirin Matang-matang Sebelum Kalian Memilih Suatu Brand Kalau brand Yang gue Ambil Sangat Bagus Kali Karena Saya mempunyai Penjualan Yang melesat Tinggi Sebelum Saya Hancur Karena Ulah Covid-19 Dan Ulah Franchiser Saya Sendiri Karena Dia telah Membuka Banyak Banget Hotlet Di sebelah Saya Udah Kayak Indul Maret Alphamart Yang Ketiga Adalah Kerugian Apa Yang saya Rasakan Tidak Semua Sistem Yang Yang diberikan oleh Franchiser Ke kita Itu Bagus Untuk Kita Franchise Kenapa Sometimes Sistem yang Mereka Buat Itu kan Untuk Mengamankan Mereka Sebagai Franchiser Dan Untuk Memudahkan Kita Sebagai Franchise Niatnya 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 Memudahkan Kita Tidak Boleh Seuzon Tapi Nyatanya Dalam Kenyataannya Sometimes Itu Sangat Menyulitkan Kita Banget Kenapa Karena Tidak Fleksibel Misalnya Ada Supply Yang Abis Kita Harus Beli Sama Mereka Sementara Kita Tahu Supply Apa Kalau Kita Beli Di Super Indomaret Kita Kena SP Kalau Nggak Ada Kita Bisa Jual Jadi Yang Rugi Siapa Yang Keempat Adalah Saya Harus Terus Membayar Marketing Fee Saya Harus Membayar Marketing Fee Ya Walaupun Uangnya Sebenarnya Sama Sekali Tidak Seberapa Kalau Misalnya Saya Lagi Penjualan Segini Tapi Itu Menjadi Seberapa Saat Sekarang Penjualan Saya Adalah Segini Yap Dan Itu Kita Tetap Harus Bayar Kenapa Itu Sebenarnya Untuk Menunjang Kita Punya Marketing Juga Ya Kan Franchise Untuk Membayar Suatu Marketing Fee Untuk Mereka Ya Kita Mesti Udah Kita Awal Kita Disuruh Bayar Perbulan Kita Harus Bayar Nah Sometimes Ada Beberapa Franchise Brand Franchise Kopi Itu Yang Dia Gak Pakai Marketing Fee Nggak Plak Gak Fix Dia Pakainya Pembagian Hasil Ya Gue Gatau Ini Bakalan Lebih Untung Atau Enggak Cuman Kalau Menurut Gue Penjualan Lo Tinggi Dia Bayarnya Segitu Tapi Saat Penjualan Lo Rendah Ya Dia Bayarnya Segitu Tapi Kalau Misalnya Bagi Hasil Dia Pakai Persenan Ya Sebenernya Win Solucion Gue Gatau Terserah Kalian Maunya Gimana Tapi Yang Penting Balik Lagi Kalian Maunya Gimana Tapi Kalau Menurut Gue Satu Kerugian Kenapa Saat Gue Lagi Di Posisi Sekarang Itu Berat Banget Buat Bayar Marketing Feenya Itu Kerugian Yang Terakhir Yang Gue Rasakan Adalah Kita Nggak Bisa Kreatif Buat Nambahin Menu Menu Misalnya Gue Bisa Banget Buat Minuman Kokumi Gue Selipin Aja Apa Nih Dimasukin Kopi Soe Atau Menunya Kedalam Kedai Kopi Itu Nggak Bisa Guys Itu Nggak Bisa Itu Menyalahi Aturan Kalian Bisa Kena SP Aduh Gue Masukin Resoles Kedalam Gue Punya Kedai Lumayan Untung Itu Juga Nggak Bisa Karena Jual Kopi Bukan Jual Resoles Aduh Gue Masukin Sepageti Sama Aja Goblo Dia Lima Keuntungan Dan Lima Kerugian Saya Membuka Franchise Kopi Nah Bagi Kalian Yang Punya Franchise Kopi Juga Dan Punya Keuntungan Atau Kekurangan Lainnya Yang Dan Kerugian Lainan Disebabkan Oleh Kalian Punya Brand Atau Franchise Kalian Bisa Comment Di Bawah Supaya Gue Bisa Berjadi Masukan Untuk Diri Brand Dan Franchise Franchise Store Ini Kalian Bisa Komen Di Bawah Kalian Tips Gimana Caranya Memilih Franchise Kopi Yang Dijamin Anti Rugi Apakah Itu